3-0, ini kejutan mah, ini kejutan, namanya kejutan Sponsor B, ntar, ntar, sponsor tuh kita membutuhkan setelah draftnya selesai Well, kali ini tapi udah ada Lunox dan juga Selina yang bakal diamankan oleh tim Indonesia Allstar Nah kenapa kayak, mereka cukup berani mengambil kek gitu Tapi Kagura juga bakal diambil sama Gido Jadi Gido bakal mendapatkan old school hero-nya Ini hero lama Gido banget, tapi it's okay Ini bakal bener-bener, bakal bener-bener kejutan banget ketika nanti combo-nya bakal jalan Apalagi combo-nya sama Jill, yang dia punya Phantom State Barbil bakal nabrak segala umat ya, segala umatnya tuh Lalu satu pick lagi sebelum ke pick yang ketiga tentunya Dari tim Indonesia Allstar Satu pick lagi Well, Cloud, Moskov, Moskov, Cloud sih kayaknya oke banget untuk Rack Dan, yep, Cloud bakal diamankan tentunya Tiga, yep, ini kalo misalkan secara draft ya Tiga damage dealer udah diamankan Tapi, mengingat tadi Selina menjadi support untuk Luminar Jadi kayaknya ada kemungkinan ini bakal ada swap antara Luminar dan juga Rack ya Ada satu pick lagi tentunya yang bakal diambil Eh, amin dibuang Dari tim Lover Akai Bakal dibuang sehingga kali ini kayaknya Seorang donkey gak bakal punya Akai-nya untuk game yang ketiga kali ini Tapi, satu band juga yang akan dilakukan oleh tim Indonesia Allstar Well, mereka masih butuh damage dealer Jadi, oh, hell card yang beli band mereka gak mau ada hell card di game ini Game satu saja yang mungkin bakal diamankan tadi hell cardnya oleh seorang Rack Namun, pick dari seorang Wan untuk game yang, eh, untuk D-Draft yang keempat ini Yang akan menentukan tank-nya Atau malah dia mau ngambil off-laner-nya terlebih dahulu Karena Univer masih ada untuk Rimichi Kang Babi Apa yang mau diambil? Minotaur? Lagi? Oke, Minotaur dunking-nya kayaknya bakal langsung diamankan Namun, sudah ada Digi Untuk counter pick daripada seorang Minotaur-nya kali ini Sehingga Digi bakal memiliki time journey Dia gak bakal kena CC atau Minotaur-nya dari seorang Minotaur Tapi, pertanyaannya adalah satu pick lagi Damage dealer untuk seorang Supri Gregor ternyata yang akan digunakan oleh Supri Ini Supri akan bermain all out untuk di game yang ketiga kali ini Karena, pirupi, well Rimichi, Rimichi Oh, 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 oh Hero-hero Rimichi dikeluar nih Semua yang boleh pake apa? Freya Nyoh pake, lapu-lapu Nyoh pake Alpa, Sun, Badang, ayo Nin, mau pake apa, Nin? Alucard, Nin Ah, Sun, Sun, pake Nin Zilong, Nin Ayo, Nin Apa, Nin? Alu, Nin Waduh, Alunya keluar, Pak Alucard Bane Guinevere Ruby Oh, Ruby Dia bakal mengamankan Ruby kali ini Untuk di game yang ketiga Well, inilah dia draft-nya tentunya Kita sudah menyaksikan Di layar kaca Nemo TV Luvra TV kalian Lagunya Dangki Eh, udah, udah masukin game Gak ada lagu-laguan, eh Masih lagu-laguan loh Sabar, sabar, sabar Oke, jangan lupa juga di follow temen-temen ya Jangan lupa juga di follow Karena Biar kalian gak ketinggalan Untuk Livestream di Nemo TV-nya Luvra TV Luvra Goes to MSC 2019 Dan kita berada di game yang ketiga Antara tim Luvra Malawal Indonesian All-Star Luvra Mereka percaya diri dengan adanya Digi Grok Granger Kagura Dan juga Leomort Sementara itu Dari Indonesian All-Star Ada Cloud Minotaur Ruby Selena Dan juga Lunox Masih akan digunakan Buat seorang One Inilah dia game yang ketiga Ruby dengan Booty Hunter Juga Sampai dengan Booty Hunter Itu Rage Daripada seorang Gido Dan Well Eeyore-nya bakal memilih untuk Cut dari sisi spell Dia kali ini akan menggunakan Aegis Jadi early gamenya Mungkin untuk full cover Ke arah seorang Gido Sementara execute dari seorang Rage Kali ini yang bakal menjadi satu poin Untuk mendapatkan Pundi-pundi gold Dari Talent Bounty Hunter-nya Midlane kali ini Gido Akan bertemu dengan One Dan juga Sarang Daki Langsung dilusuin Tapi Seperti biasa Karena Lunox Selalu punya regen Dari ordernya Jadi kayaknya masih bisa bertahan dengan cukup baik Gido Terkena damage terlalu besar Oleh seorang Rage Dan harus dipaksa putur Kali ini First base yang sangat-sangat cepat Daripada seorang Gido Dan juga Rage Di arah top lane Ini Daki Mencoba meng-cover tentunya Di area jungle buff Dan sementara itu Dimici kali ini ya Muncul dengan Ruby-nya Dia akan bertemu dengan Jill juga Mencoba untuk mengambil EXP Secepat-cepatnya Rage juga sama Kali ini langsung bergerak Ke arah depan Tapi gak dapet Pasif kali ini Sayang sekali Luminar sementara itu Mencoba untuk melakukan prep Di segala arah Pelan-pelan Trap-nya dibuka Begitu saja Yor Mulai kelihatan Arrow juga bakal kena Tentunya first blow Tapi selamat tadi Tidak akan kena Dan Dimici Sementara di atas Yor Bersama dengan Luminar Mencoba untuk Iwa juga kali ini Belum ada serangan Tambahan Kido Tapi bakal melihat Trap jatuh di sana Mengidari serangan Trap Jill juga bakal Dihajar Masih punya soul eater Dan Luminar bakal mundur In-nya converter-nya Gak kena kali ini Daripada seorang Kido Sangat disayangkan Dan Dimici Harus pulang di area Butter 9 Lampak bikinnya Bakal langsung bergerak Ke area mid lane Langsung muncul Kido mencoba dengan Yen yang gathering-nya Yor Bakal terkena sedikit damage Daripada seorang Wan Carmen Paladin Yang keluar Cosmic Vision Tapi masih belum ada Serangan Chaos Assault Namun Arrow-nya bakal konek Karena Kido Kido membuka Arrow-nya di sana Dan baik sekali Luminar Bakal mengicar ke arah depan Mencoba dukung Hidar Kang Babi Satu hit Lagi langsung di Getprank Begitu saja Dipenyetin gak tuh Kido-nya Dan ada Order Chaos Assault Di depan sana Wan masih Berhasil mendapatkan Satu poin tambahan Daripada seorang Marsha Supri Sementara itu berhasil Melakukan solo kill Namun di belakang Langsung ada Slow Arrow Juga gak bakal konek Begitu saja Karena Supri Masih bisa berlari Daripada seorang Supri-nya Masih bisa bertahan dengan Menggunakan sprint pop-up-nya Namun Rack-nya harus tumbang Di area top lane Dia Belum sempat Menggunakan ultimate Tapi Ngeliat network Well Ini Jill Lumayan kaya ya Jill bisa dibilang Lumayan Mendominasi di area top lane Dia mendapatkan 1600 gold Tapi Wan juga sama Wan sementara itu Masih mendapatkan 1600 gold Jadi belum ada Perbedaan yang terlalu signifikan Belum terlalu jauh Perbedaannya Baru ratusan gold saja Yorp Mau mengganggu Dan Wan Lagi-lagi mendapatkan Poin tambahan Kali ini di area Jungle Jill Pick off Bahkan buffnya Harus diambil Tapi Kido Kali ini Harus berusaha Mendapatkan Total yang pertama Jika kan yang bagus Yang bagus banget Kali ini Tapi langsung Ada Watches Dikuarkan Keluar Dari Seorang Yor Yor Bakal dikejar Langsung Ada Kes Asal Di belakang Wan Mencoba Untuk bertahan Tapi Arrow Juga masih Konek Tentunya Kalian Luminar Kido Bakal Dilahap Dan Bahkan Ada Phantom Speed Mengicar Karena Kang Babi Bang Bakal Dihajar Dipukul Menur Tapi Ada Rimici Menahan Di depan Sada Luminar Dan Sama Mencoba Memberikan Soliter Dan Bakal Ditarik Tapi Rimici Masih Miss Luminar Mencoba Memberikan Damage Tambahan Kang Babi Masih Bertahan Arrow Masih Connected Ditahan Jill Nya Gak Dikasih Gerak Ternyata Sangat Sangat Menakjubkan Pola Permainan Dari Indonesian All-Star Mereka Bener-bener Bermain Semuanya Ngelock Ke satu Hero Yang sama Walaupun Kali ini Turretnya Sama-sama Didapatkan Oleh Marshman Dari kedua Tim Rack Tapi Masih Farm Sama Halnya Dengan Seorang Supri Cuma Beda 300 Soso Masih Belum Terlalu Jauh Tapi Perbedanya Adalah Kayaknya Rack Lebih Memilih Untuk Langsung Bikin Wind Of Nature Kok Enggak Oh Langsung Demon Hunter Sword dulu Saya kira Mau Wind Of Nature Dulu Untuk Mengindir Pissing Damage Dari Seseorang Supri Tapi Supri Kali ini Langsung Coba Memberikan Damage Tambahan Kedepan Sana Coba Untuk Sedikit Demi Sedikit Mengharas Kedepan Yor Spore Of Nature Coba Mengharas Sama Halnya Diharas Tapi Kali ini Turretnya Diharas Bukan Hero Lebih Mengerikan One Mencoba Memberikan Wave Minion Sepat Cepat Nya Roug Gak Karena Siapa Luminer Juga Masih Mencoba Menahan Di area Jungle Kido 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 Kelihatan Ada trap Di sana Jadi Masih Ada Impact Damage Tambahan Dan Trap Bakal Connect Begitu Saja Nah Babi Tempat Lain Mencoba Untuk Menghajar Oke Akan Ada Pause Dan Kami Pasukan Kang Babi Kami Pasukan Kang Babi Pendukungnya Danggi Pendukung Kang Babi Apa kemarin Pasukan Babi Rack Apa tuh Luvre 0 2 Indonesia Alstar Buat yang Gak tau Disini Skornya Skornya 0 2 Luvre 0 Indonesia Alstar Megang 2 Poin Jadi Bisa dibilang Masih diunggulkan Untuk tim Indonesia Alstar Tapi Dari Point Kill Poin Kill 37 Namun Networknya Tidak Berbeda Jauh Jadi Masih Oke Onin It Itu siapa Onin It Rimici Onin It Rimici Apa nih Kami Pasukan Babi Kami Pasukan Babi Kecup Kami Pasukan Waduh Woyoyoyoyoyoyoy Comment terus Pasukan Siapa Hashtag Ilufre Gaskin Jangan Lupa Hashtag Gidop Giedop Kita akan melihat Supri Dengan menggunakan Dead Sonata-nya Mencoba untuk membuka Vision di area mid lane Luminair Kita mendapatkan a row yang Objektif kali ini ke area depan sana Mungkin ke Gido lagi tapi kayaknya masih terlalu jauh ya Gido kayaknya udah nempel banget sama payungnya Jadi gak mau terlalu terpisah dari Umbrellanya Kita coba untuk mendapatkan Budi-Budi Gold-nya Sama halnya dengan teman-teman dari tim Indonesia Allstar Mereka masih mencoba untuk mengambil Opportunity daripada Turtle yang kedua Tapi kali ini Row dikonekkan begitu saja Yor bakal kena trap-nya juga Tapi Turtle bakal diamankan oleh seorang Luminant Belakang sana langsung ada rage daripada seorang Kang Babi Kang Babi bakal ketarik Wild Charge kena dua Dan belakang ada ini Over turn kena dua Langsung hilang kali ini Tapi Gido bakal mengintar ke depan sana Dan bahkan Kang Babi yang menjadi targetnya Dua sudah hilang dari tim Indonesia Allstar Kang Babi mencoba untuk bertahan Tapi gak bisa kali ini bakal dislow terus Row bakal kena siapa? Gak kena siapa-siapa Tapi Kang Babi masih bisa bertahan Tiga Masih survive dari tim Indonesia Allstar Tapi kali ini Supri Mencoba memberikan tekanan di area bottom lane Dia tau kalau sana dia bisa melakukan boost di area bottom lane Tapi masih ada rage Yang menghadang di depan sana Sehingga ini akan memaksa tim Lufra Untuk mundur terlebih dahulu Lufra Oh cuma buka vision doang Tapi arownya connect ke depan sana Rack bakal digunakan Ke arah seorang Oh lu 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 Baru mau ngomong Marsha Tapi di area bottom lane Kali ini di jungle Yor harus tumbang Solo kill dilakukan oleh seorang Rack kali ini Dan well ada Oh ada ini lagi ya Ada pause lagi Bukan Allstar Indonesia Kalau ada onin Rimici Rimici PLF Eh dari tadi ini Rimici ngecarry game nya loh Jangan salah pak Settingan 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 apaan? Settingan OBS lu mau liat Settingan OBS gua Settingan apaan lagi ya ampun Ikan ada ikan yang biasa Ikan yang suka berhenti Ikan pause Semangat yoi Kang babi siapa? Kang babi itu dangki Hei kalian tuh gak usah pura-pura Gak tau ya Kalian ini penonton emotiview Masa gak tau pak Apa lagi nih? Hashtagnya lu perpauskan Waduh Eh ini undian sudah berakhir ya Sudah ada Pemenangnya ada ya Billy Barat Maxius Gaming Andito Aprilio 37244353 Sama Faiz Rivaldi Faiz Rivaldi Kayak nama temen gua Faiz Rivaldi temen SMP gua Beda Kaserai siapa? Kaserai Kabe Supri siapa? Eh gak usah pura-pura tau Gak tau ya Supri itu Supri Adi Jelas Awat ya Supri Adi si Awat Kaser siapa? Kabe Apa tuh? B gak ada niatan Pindah ke Nimo Ahem Nimo TV tolong ya 40 jam bisa dikontak Ke manajer saya Bumbung live di Nimo Kalian aja dipanggil Kalian lah yang nge-spam ke Nimo Ya tolong gitu kan Kalau mau ada saya Tapi kalau gak mau ya Gapapa Oke kita balik lagi ke game Tentunya kali ini Sudah ada Rack yang mau kone-split Mesti bawah Dan berhasil mendapatkan Satu batu raid yang cukup berharga Tapi lihat damage dari Supri Ke arah seorang Dan kini ini sih Gede banget sih Karena Kalau ngeliat dari Itemnya Ini Kang Babi masih butuh banyak banget Goal untuk mendapatkan Anti-Quinus Tapi barusan ada Instant kill Dari seorang Wanwan Bener-bener langsung ditabrak Di wallchart Beginis aja Dan Supri Lagi-lagi Dengan menggunakan Gregor-nya Dia bermain dengan sangat liar Membersihkan wave dengan sangat cepat Mencuri jungle dengan sangat baik Dan bahkan Kali ini mungkin bisa aja Mid lane turret diambil Sudah ada berserker fury juga Daripada seorang Awat Dan Hashtag Indopride Boleh Hashtag Indopride Jangan lupa karena Ada satu Louvre sling bag Gila-gila Kalau pakai sling bagnya Louvre Itu jadi G-slim ya Auto Auto Kurus berarti Dan Masih Ada sedikit Technical Pause ya Sepertinya Kecap siapa be OG Mana disini kamu Tanya terus Kecap itu siapa Kecap itu Liam Liam Indopride 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 Terus Terus Spam Indopride Terus Louvre lawan Indonesian Allstar 2-0 Indonesian Allstar nya nih Luminaire One Rack Donkey Samarimici 2-0 Untuk Indonesian Allstar Untuk skor sementara Satu game lagi nih Game penentuan nih Apakah bakal ada game keempat Atau 3-0 Untuk Tim Indonesian Allstar Weh Weh Terima kasih jempolnya Terima kasih jempol Kombonya juga Terima kasih Jempol 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 Terus Jempol Terus Terima kasih Jangan lupa di follow Temen-temen yang lagi nonton Mungkin ini ada 67.000 Yang lagi ngeview Di channelnya Louvre TV Kita sebentar lagi Akan menyentuh Angka 6.000 followers Ya Kalau 6.000 followers Di Louvre TV Artinya Louvre TV Di Nemo TV Punya 6.000 followers Jadi jangan lupa di follow Karena follow itu Nggak gratis ya Follow itu pake kuota Jadi langsung Karena ada kuota sekarang Follow aja Kalau besok mungkin Nggak ada kuota Takutnya Ya kan Takutnya Langsung di follow Sekarang juga Ingat Biar kalian Nggak ketinggalan Untuk Livestream menarik Dari Louvre TV Karena ingat Kita bakal ada Livestreaming Sampai tanggal 12 bulan ini Yang dimana Tanggal 12 Akan menjadi penutupan Untuk Louvre Ghost to MSC Di Nemo TV Ayo follow 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 Oke Follow Follow Masih pause Masih menunggu Kita bakal Bener-bener menunggu Dengan Cukup sabar ya Temen-temen dari Nemo TV Bakal sabar Indopride Indopride Boleh Boleh Kenapa Louvre Lawan Indonation Alstar Oke Kita bakal langsung Masuk ke dalam Game ini lagi Ini dia game yang ketiga Masih dengan poin yang sama 2-0 Untuk Indonation Alstar Dan di game yang ketiga kali ini Louvre sudah mulai Mendominasi Jill Langsung di bawah Tapi temen-temennya Langsung mengambil Turtle Tanpa adanya kontes Sepertinya Turtle Baldiamankan oleh Seorang Kido Dan mereka Akan bergerak Untuk mendapatkan Objektif lainnya Belum seperti game Sebelumnya ya Dia bener-bener Lebih Bermain pasif Kali ini One juga sama Lebih bermain pasif Belum terlalu nabrak Karena ingat Ini kalau seandainya Danki Lompat ke depan Kedepan sana Tapi ternyata Gak punya Oh ini dia Minon Fury Nah Kalau seandainya Ultimate Daripada seorang Marsha Belum digunakan Di dalam time journey Dia akan kebingungan Karena Minon Fury Gak bakal ada impact Ini sulit banget Kalau seandainya Teamfight Terus-terusan Seperti ini Sudah mulai bergerak Tapi lihat Rack-nya Melakukan split push Sendirian Di arah top line Kali ini kita melihat Supri Dengan damage-nya Bakal tinggi banget Dan harus dipaksa mundur Sementara Minon Fury Akhirnya mendapatkan Endless Battle Di depan sana Mulai coba untuk bertahan Kali ini di arah Bottom line Kang Babi Bakal terkena damage-nya Cukup tinggi Langsung diserang Satu dua tiga Dengan Dead Sonata Sementara itu Langsung ada double stun Digunakan oleh Minon Fury Bakal kena dua Belum ada time journey Yang digunakan Dan bahkan Satu persatu Bakal tumbang Double kill Daripada seorang Lumina Di belakang arrow-nya Hanya membala lautan Supri Bakal mencanturkan Lumina Killing Dapatkan begitu saja Dan di belakang One-nya Masih terlalu jauh Untuk menjangkau Seorang Supri Ada kill juga Dilakukan Jill Harus tumbang Terhadap seorang Rack-nya Tapi Rack Ini sih Udah jadi Wind of Nature Jadi Kalau melihat dari Sisi gold-nya Memang gak berbeda jauh Cuma berbeda 600-an Tapi ingat Burst damage yang dihasilkan Oleh seorang Supri Ini harus bisa diperhatikan Masih belum Ada pergerakan Tapi kali ini Langsung ada Rack lagi Yang masih stand-by Di area top lane Jill Bakal menemukan Tahan Karena Endless Battlewell Dia bakal kehatin hasil Jadi dia bakal Mendapatkan HP tambahan Lord Muncul kali ini Tapi Di bottom lane Kita akan melihat Sedikit pergerakan Yang sangat-sangat Ciamik Arrow Digunakan Begitu saja Bakal kena ke siapa Belum ada target Tapi Kali ini Lord-nya Sudah mulai dibuka Oleh seorang Supri Coba undang mendapatkan Lord Dengan sangat cepat Tapi di belakang Sudah ada Rack Muncul Blessing Duet Begitu saja Tapi belum ada target Di belakangnya Ternyata Langsung ada Rimici Datang Dan kali ini Rimici mencoba untuk Mengicar ke arah Seorang Marsha Marsha-nya sekarat Ini yang over turn Bakal diguarkan Tapi dilihat disini Kang Bambi Minion Pin yang digunakan Dan bakal ada Tenggerti Semuanya hilang Daripada seorang Rack Rack Yang masih bisa bertahan Dan bakal dikali ini Hilang Oleh payungnya Seorang Gido Di shut down Satu persatu Double kill Untuk seorang Gido Mungkin akan jadi triple kill Tapi kali ini Wannya masih mencoba Untuk bertahan Kershnya bakal digunakan Di shut down lagi Oleh seorang Wannya Luminaire Gido duel on satu Oh oh Arrow Arrow-nya bakal kena ke siapa Gak ada sih Gidonya masih bertahan Karena dia tau Kalau seandainya nge-lord Ini tinggalin Yang over turn Selesai One Setengah darah Soalnya Satu combo hilang Ini bak Satu combo hilang Bahaya Marsha is back Kali ini Lordnya lagi dipasang Lagi bomnya Tapi langsung Ada order Ada chaos juga Chaos-nya digunakan Tapi di belakangnya Masih ada seorang Marsha Wannya hilang Langsung tumbang Begitu saja Dan kali ini Kayaknya Bakal jadi kesempatan Kalau seandainya Supri Cepat-cepat ke area Lord Karena melihat pergerakan Dari Sudah ada one yang tumbang Ini otomatis Ada satu hero Yang mendapatkan Terugian Dan inilah dia Yor Oh belum Belum ada yang Ternyata Belum ada yang mau Untuk bergerak langsung Ke area Lord Karena terlalu beresiko juga Masih belum terlalu kelihatan Dan Dankey kali ini Sudah mulai mengisi Rage-nya terlebih dahulu Dia tahu dia butuh Minon Fury Dan Well Kido Item Concentrate energy Mungkin Mungkin bakal ke area Define Glaive Tapi Supri sebentar lagi Bakal jadi Blade of Despair Jadi damage akan Lebih tinggi lagi Dan Woops Ada Death Sonata Hampir kena ke arah Rage Begitu saja Damage terlalu tinggi Tapi masih bisa Diniari dengan Menggunakan Mirror Image Yor Sudah mulai Berdeteksi beberapa Arrow yang digunakan Tapi Luminar Kali ini mencoba Mencari target Sudah Dua bari hilang Kali ini sudah Tiga bari hilang Dan ini bakal cepet banget Arrownya bakal Konek ke arah Jill depan sana Kang Babi Langsung lompat Minon Fury-nya mana Arrow dari Luminar Kayaknya gak bakal digunakan Tapi baru biar Langsung digunakan Watchar Dia bakal kena begitu saja Ke arah Kang Babi Dancing 2 di belakang Tapi Luminarnya bakal tumbang Kali ini satu persatu Jill juga harus tumbang Sama kali dengan Marsha Hido bakal ditarik Dan bahkan Awat dari sesejadian Di sana dengan Yor Bangal dikejar Flicker digunakan Terus dari lor Dibici Pembelikan effect slow Tapi Endless Battle-nya Masih bisa punya damage Dan bahkan ada Cash Assault Daripada seorang One Yor-nya hilang Empat hero tumbang Indonesian Allstar Akan bergerak Untuk melakukan push Kali ini Walaupun mereka kehilangan Lord Tapi mereka mendapatkan Empat hero sebagai balasannya Well Lordnya Karabawa Ini push-nya di atas Ini bahaya Untuk tim Lufra Mereka langsung-langsung Dipush Kali ini One-nya Mencoba untuk Cash Assault Di sana cepet banget Tentang speed Dari seorang Rack Langsung Detsonata digunakan Peluru nyasar Tapi belum ada impact-nya Dan kali ini Masih bisa mendorong Undur tim Indonesian Allstar Supri Satu melawan Oh oh Satu melawan banyak One-nya bakal dikejar Kali ini masih punya retribution Dan masih bisa mendapatkan Sedikit smell fame Untuk bertahan hidup One bakal menurut ke belakang Tapi ini kayaknya Tugas Rack Untuk membersihkan Lord Dengan sangat cepat Lansing yang digunakan Hanya untuk membersihkan Minion Super Minion yang ada Dan di sana Sudah ada Yor Yang muncul Pelan-pelan Lihat Attack speed-nya cukup tinggi Deadly maintenance Sudah didapatkan oleh Seorang Rack Ini bakal mengurangi smell fame Dari Kido Atau bahkan dari Seorang Supri Karena Supri juga punya damage Yang cukup tinggi 1800 bahkan kali ini Dari critical Seorang Supri Berlangi Atau bahkan dari Ini Rack-nya sih gila Sudah punya attack speed Banget Perju 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 Act of Thief Nah kan Stug-nya biar 10 terus ya Ini salah satu Onskul playstyle Daripada seorang Cloud Jadi memang benar-benar biar stacknya 10 terus Dan Kali ini bakal ada pertemuan Langsung bertemu Begitu saja Jillnya bakal dikejar Dan lihat damage daripada seorang Rack Langsung hilang Masih punya mirror image 1 melawan 3 Dan bakal kali ini langsung dihilangkan Begitu saja Hidup Bakal mendapatkan poin tambahan kali ini Satu untuk satu Thread kill yang sangat mahal Rack ditukarkan dengan Jill One bakal memilih untuk putur 4 lawan 4 Bukan pilihan yang bagus Karena Karena Supri Masih hidup kali ini Supri nya gak kesatu Dan tapi lihat damage criticalnya 2000 lebih Gila sih Wind of nature mungkin akan diamankan oleh Supri Arrow Hanya kena ke arah seorang Gior Tapi itu bukan masalah Karena dia udah cukup tanky untuk game kali ini Dan Kido Yang berhasil mengamankan Divine Glaive Tapi PR nya adalah Rack Karena Rack nya ini bakal ke arah Blade of Despair Atau bahkan ke arah Malefic Oh mungkin untuk item yang lebih murah Pokoknya dia udah punya wind of nature Dan juga udah punya Golden stuff Jadi Bakal agak sedikit Menyusahkan Sementara Melihat dari Awat Supri Supri ya di Ini udah punya Well damage nya cukup tinggi Tapi Gak terlalu berasa ya Di depan Seorang Danky Karena Danky juga udah punya Blade Armor Dia mungkin akan langsung underway ke arah Lo ini ngomong Apocalypse Guntur Rimichi juga sama Rimichi sudah mendapatkan Oh Bahkan Antiquinas dia udah Cukup matang Dan well Item terakhir yang didamankan oleh Rack Adalah sebuah Malefic Roar Jadi Dia bakal melakukan penetrasi Serangan yang cukup mematikan Tapi Kido kali ini melakukan Solo kill terhadap Seorang Ruminan Ruminan bakal di kejar sana Dan hoopnya miss dari seorang Rimichi Kali ini blessing tweet Daripada seorang Rack Di depan sana Mengindar Dari damage seorang Supri Supri masih mencoba Dan memberikan Dead Sonata Di belakang sana Rinkoli dilakukan 4 Melawan 3 Ini bakal jadi kerugian Untung tim Bluffer Mereka mulai kehilangan Satu persatu membernya Dan kali ini Melakukan defense di depan Turet yang kedua Ini Cikunya Lai S9 cukup tinggi Namun Lihat juga dari sisi Seorang Danki Danki Dalam keadaan Rage Mode Tapi sayangnya Dia gak punya Minon Fury Kalau ada Minon Fury Ini bisa dimanfaatkan Apalagi langsung Lihat Racknya Loncat begitu saja Tapi Supri Masih mencoba untuk bertahan Dead Sonata digunakan 2000 Damage lewat Kido saja peluru nyasar Sayangnya Tidak mengenai target yang optimal Minyak Overtrend kebangan Kena 3 Tapi masih bisa didari Dari pemain Indonesian Allstar Well Racknya sih gila sih Pak ini Dia udah punya Semuanya attack speed Lalu ada Deadly Blade juga Soalnya Masalahnya apa ya Spellfab dari Kido Lifesteal dari Seorang Supri Ini gak balik rasa Sama sekali sih Jill juga sama Walaupun dia punya Bloodcast X Kayaknya gak balik Bertahan dengan cukup baik Tapi well Ada Arrow yang connect Begitu saja Luminera hanya Mencoba untuk membuka Vision Muncul kali ini Lord bakal diamankan Mungkin gak cuma Dibuka begitu saja Namun ada Minion Fury Time Journey sudah digunakan Sementara Supri di belakang Mencoba untuk memberikan Damage One-nya Wow Kena dua Baru begitu saja Arrow gak ada yang connect Sama sekali Tapi One kali ini Dalam ancaman Dia gak punya Order Brilliance Order Brilliance akhirnya digunakan Kali ini mencoba untuk bertahan Dan di belakang Halo Yor Ngapain kamu Ditebakin sama Rek Cucu Cucu Wacars digunakan Untuk pertahan Blancing kuat di belakang Win of Legend juga digunakan Bangan kali ini Marchender tumbang Dan Jill juga datang Hanya Jill tersebut Sedirian Tapi double kill Diamankan Minion Fury juga langsung Dikin geprek Geprek Begitu saja Kudanya kalah sama Banteng Wipeout didapatkan Untuk tim Indonesia All-Star 3-0 di depan mata Ini dia Indonesia All-Star Sebagai pemenang Untuk Lufra Ghost 2 MSC Hari ini Gila 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 Ini pertama kalinya loh Lufra Ghost 2 MSC 3-0 Gila gila Itu Rek buka di depan Blazing wet Muter Win of Nature Nyala Iya dua kali kayak gitu Gila 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 Waduh Waduh 3-0 poinnya Dan Inilah dia hasilnya Indonesian All-Star Betul 42 43 42 42